Bapak Eki Ini kan tahun ini adalah tahun ketiga IDB First, jadi tahun pertama Tahun 2016 pada saat itu Memang setiap tahun ini Berbeda-beda, yang pertama itu kami tidak Membuat kompetisi Tapi tahun kedua, tahun 2017 kemarin Dan tahun ini, dan seterusnya Itu ada kompetisi, kompetisinya itu ada kompetisi Dalam anak, remaja, dewasa Dan kolaborasi dalam dan berkursi Berarti yang kompetisi yang di dalam Terus yang Perform juga ada yang di dalam, kompetisi di dalam Yang di luar, yang tidak bisa Ikut kompetisi yang sudah Karena kuotanya kan sudah lebih Satu dan kedua, yang mau perform juga banyak Yang tidak bisa ikut perform di dalam Akhirnya performnya di luar Malah rencananya memang tahun depan 2019 Mau kita pisah, jadi yang perform Satu dikat terbesar Yang kompetisi dikat terbesar Terus harapannya apa nih dengan adanya Kastival ini? Untuk generasi penerus Terus yang tetap untuk generasi penerus Jadi mereka supaya bisa mengapresiasikan Kesenian budayaan Khususnya yang melalui drum dan perkusi Modern maupun tradisional Karena banyak generasi yang sekarang tuh Mereka main drumnya umur 7 tahun, 8 tahun Sudah, wah mengerikan main drumnya Tapi begitu mereka kena pertasian yang Asli Indonesia, tradisional Indonesia Mereka awam, buta Mereka anggap belum banyak yang tahu Apalagi cara memainkannya Nah itu yang memang kenapa disini Drum dan perkusi pasifal Itu bukan hanya perkusi Latin percussion African percussion Tapi ada juga Indonesian percussion Kan banyak sekali Indonesia ini banyak sekali Kami sudah mendata Ada sekitar 62 Alat musik perkusi Indonesia Perkusi ya Jadi itu baru 62 Padahal sebetulnya ada 200an Oke, siap Makasih banyak Bapak Eki atas waktunya Silahkan main lagi hahahaha